Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Assalamualaikum, aku Dita dan di video kali ini aku mau nge-review Clover Honey Dan aku rasa temen-temen juga udah gak asing lagi nih sama si Clover Honey Karena ini lagi lumayan booming Dan sebenernya udah lama ya boomingnya Cuman aku kayak baru kepikiran pengen coba Karena sejujurnya aku gak suka madu sama sekali Mau madu kayak gimana pun itu tuh kayak gak bisa bersahabat dengan tenggorokan aku Pasti kalau setiap makan madu ya, minum madu Itu tuh pasti bawahnya tenggorokannya gatel dan kayak gak bisa ketel gitu Karena tuh kayak udah terlalu manis dan akhirnya bikin mual dan pengen muntah gitu Nah akhirnya aku nyobain si Clover Honey Sebetulnya bukan aku buat konsumsi sih ya Karena aku tertarik buat aku jadikan masker Tapi sebelum aku cerita kesitu, aku ceritain dulu nih ya si Clover Honey ini ya Jadi ini kan madu ya, madu yang sebetulnya buat dikonsumsi Dan akhirnya ya, akhirnya setelah aku nyobain si Clover Honey Entah kenapa ini tuh masuk gitu, bisa gitu Di tenggorokan aku rasanya tuh gak terlalu manis Gak bikin tenggorokan aku kayak terlalu manis, lengket, gatel gitu Gak sama sekali Enak aja gitu Bisa gitu Dan akhirnya aku kayak seneng banget, akhirnya aku bisa makan madu Dan semoga aku bisa juga nyobain madu-madu yang lain gitu Lanjut ya Jadi Clover Honey ini tuh dia madu ya Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga Clover Jadi ini semacam madu terbaik dari bunga Clover gitu katanya Yang bagusnya lagi dia tuh diproduksi tanpa melalui proses pemanasan dan penyaringan gitu di pabrik Pokoknya langsung gitu deh Dan kandungan airnya, kandungan airnya tuh 17% Dan biasanya tuh madu-madu lainnya tuh kandungannya itu lebih dari itu Sebetulnya keistimewaan dari Clover ini tuh banyak banget buat kesehatan Aku lupa, jadi aku nyontek aja ya Ini banyak banget Jadi ini tuh madu katanya telah terbukti Mampu menjaga kesehatan dan meningkatkan penyerapan nutrisi Selain sebagai sumber energi Madu juga berfungsi sebagai gula yang aman Sehingga baik untuk menderita diabetes Nah Clover Honey juga dapat meredakan batuk Terus kolesterol, melembabkan kulit Mengobati jerawat Terus sakit tenggorokan, luka bakar, ketombek, gula darah rendah Dan menjaga kesehatan tubuh ya Pokoknya untuk meningkatkan stamina imunitas tubuh gitu lah ya Ya bagus buat kesehatan Nah tapi sebetulnya aku tuh nyobain si Clover Honey ini yang dari awal aku bilang bukan untuk aku konsumsi ya Karena ya itu tadi, tadinya aku gak suka Tapi akhirnya aku jadi ya bisa lah Tapi yang aku fokuskan disini adalah Aku nyobain Clover Honey ini untuk aku jadikan masker Ini sebetulnya cocok di aku Tapi aku gak tau ini akan cocok di kalian atau tidak Aku mau cerita dulu nih Dalam satu bulan terakhir ini kulit aku lagi bermasalah banget ya Lagi ngambek, lagi jerawatan, lagi breakout Dan ini menurut aku breakout terparah Karena tuh jerawatnya udah bener-bener gak kira-kira Dimana-mana, di jidat, disini bahkan di pipi Yang biasanya aku gak pernah jerawatan di pipi Ini tuh jerawatan di pipi Terus di hidung disini dan di dagu Pokoknya aku udah sempet yang stress Bingung harus ngapain sampai aku bener-bener stop satu bulan gak pake skincare Aku bener-bener mau menenangkan jerawat aku Ya paling aku cuman kayak bersihin muka aja Kayak double cleansing sama maskeran Nah, terus masker yang aku pake itu adalah si Clover Honey ini Karena disini juga tadi disebutkan Dia tuh bisa juga untuk melembabkan kulit Terus menyembuhkan jerawat ya kan katanya Dan aku mau ngebuktiin apakah ini bener-bener berkasiat untuk jerawat Tapi sekali lagi, ini cocok di aku belum tentu cocok di kalian ya Penyebab satu bulan aku berikut itu adalah Ternyata aku pake bedak ya Selama satu minggu aku tuh pake bedak yang ternyata udah kadaluarsa Aku tuh bener-bener bodoh banget Gak aku liat lagi saking udah kelamaan WFH ya Di rumah udah hampir setahun aku WFH Gak ngantor dan jarang banget pake bedak Dan satu minggu terakhir tuh aku pake bedak terus Dan aku gak ngeliat lagi ternyata tuh tanggal expirednya tuh udah lewat ya Akhirnya jadilah seperti itu nih Aku akan kasih liat fotonya disini Nah, ini foto aku pas muka aku lagi parah-parahnya Dan disini aku bener-bener stop Gak pake skincare sama sekali Tapi aku tetep double cleansing sama maskeran Awalnya sih aku pake masker-masker yang green tea kayak gitu ya Dan akhirnya, kebetulan temen aku nawarin si Clover Honey ini Nah, aku beli dimana? Aku beli di temen aku Jadi disini aku bukan member ya guys Aku hanya konsumen yang ingin mencoba si Clover Honey ini Mau merasakan hebatnya si Clover Honey ini Jadi, nanti buat temen-temen yang mungkin mau order Bisa langsung ke temen aku, jadi temen kantor aku Nanti aku taruh link Instagramnya aja di description box Dan ini aku dikasih harga member loh Gila ya, padahal gue gak member Padahal ternyata harga member dan non-member itu lumayan gitu Dan aku disini dikasih harga member Tapi temen aku ini orangnya open banget, enak banget Kalian bisa konsol-konsol dulu Boleh tanya-tanya dulu Atau mungkin mau cobain dulu Gak apa-apa, langsung hubungin aja Karena orangnya enak banget Bilang aja subscribernya Dita gitu ya Nanti siapa tau dikasih harga member Ki, tolongin ya Ki Namanya Kiki guys Oke, lanjut ya kesini Jadi, satu bulan full aku bener-bener stop skincare Aku cuma double cleansing sama maskeran Dan maskernya adalah aku pake si Clover Honey Aku pakenya berapa kali Dan aku pakenya cuma seminggu sekali Karena aku takut ada iritasi atau alergi Jadi aku nyoba dulu satu minggu sekali Dan di minggu kedua Baru aku tambahin frekuensinya Jadi seminggu dua kali Dibuat kulit itu dia untuk melembabkan Sebagai antibakteri, anti-inflamasi Antioksida Dan mempercepat proses penyembuhan luka Nah, karena kebetulan kan aku memang lagi jerawatan kan Jadi aku mau mempercepat proses penyembuhan si jerawat-jerawat yang lagi bundle itu Karena kenapa aku percaya sama madu ya Karena sebelumnya itu Aku cocok sama tonernya Cosrx yang propolis energi toner Aku udah pernah review juga video disini Itu juga bagus untuk menenangkan jerawat ya Dan kenapa enggak aku coba langsung sama madunya gitu Siapa tahu lebih ampuh, lebih afdol gitu Dan akhirnya yaudah deh aku coba ini Tapi aku makan juga sih setiap pagi Sebelum olahraga aku makan satu senok makan madu Selain aku jadikan masker ya Nah, terus pake maskernya itu Seminggu sekali awalnya Terus abis itu aku tingkatkan Tingkatin frekuensinya jadi seminggu dua kali Jadi diliat dulu ya Kalau misalkan kalian kayak ada alergi Atau tiba-tiba gatel atau merah Coba dikurangin dulu frekuensinya Terus kalian coba pake lagi Kalau misalkan ternyata masih kayak gitu juga Stop, jangan diterusin Berarti ada salah satu kandungan dari si Clover Honey ini Yang enggak cocok di kulit kalian Jadi sebaiknya coba kalian konsultasikan lagi ke dokter kulit ya Tekstur ya Bicara soal tekstur Ini tuh teksturnya gimana ya Unik banget, beda banget sama madu-madu yang biasa aku temuin Karena ini bener-bener kental banget Dan dia tuh ada bintik-bintik merah kecoklatan gitu Namanya Bipollen ya Dan untuk dipakein ke muka ya Aku enggak pakein si Bipollen-nya Jadi aku lebih fokus ke si madunya ya Jadi ini aku ambilnya pake sendok plastik Oh iya, aku kasih tau ya Jadi aku ngambilnya pake sendok plastik Jadi buat kalian yang mau konsumsi ini madu Katanya tuh jangan pake sendok stainless gitu Karena itu bisa mengurangi hasil dari si madu ini Jadi pake sendok plastik aja Jadi aku ngambil satu sendok gitu ya Pake sendok plastik Aku taruh di wadah Awal-awal aku langsung keratain pake kuas ya ke muka aku Tapi kesan-sananya kan kok kayak terlalu lengket banget Dan terlalu susah di-blend Akhirnya aku tambahin sedikit air gitu Tapi agak kental-kental dikit lah ya Jadi jangan terlalu encar banget Baru aku apply ke muka Tapi kalo misalkan kalian mau coba pake tisu Tisu mas gitu Kan ada tuh yang di Shopee ya Tisu mas yang kecil-kecil gitu Harga Rp. 900an kalo gak salah Kalian bisa tuh pake si tisu masnya itu Direndam pake si madu ini Tambahin air sedikit Sampai dia megar Baru kalian tempelin ke muka Ini bisa kalian tunggu 10-15 menit ya Tapi aku biasanya kadang suka lebih dari itu sih Bisa sampai 30 menitan Abis itu baru kalian bilas Dan dibilasnya jangan pake sabun lagi Jadi udah biarin aja Pake air aja Tapi sebelum kalian pake masker Pastiin muka kalian bersih dulu ya Jadi kalian double cleansing dulu Kalian cuci dulu Pokoknya pastikan bersih Tangannya juga bersih Pas cuci muka itu Kalo bisa pake air anget Kenapa? Supaya si maskernya ini Jangan sampai Bekerja sia-sia gitu Jadi gunanya sebelum maskeran pake air anget itu Adalah supaya pori-porinya ngebuka Otomatis kan biar si madunya ini Terserap dengan baik Dengan sempurna Otomatis bisa bekerja Dengan lebih cepat Lebih efektif Hasilnya pun lebih Maksimal gitu Habis itu Baru kalian lakukan masker itu Habis itu bilas pake air Nah Untuk hasilnya seperti apa Alhamdulillah aku cocok Sama si Cloverani ini Dan ternyata dia juga masuk Di tenggorokan aku Dan akhirnya aku sekarang jadi stomadu Thank you loh ya Kiki Akhirnya menghipnotis gue Untuk nyobain si Cloverani ini Oh iya Gue sama sekali disini Gak di endorse sama si Kiki Tapi gapapa sih Kiki Kalo lu mau ngasih gue Oke Itu aja Review aku kali ini Jadi intinya aku cocok Dengan si Cloverani ini Dan ternyata hasilnya Kalian bisa liat disini Mukaku Udah gak ada lagi Cerawatnya Udah ilang Udah bersih Kalian tinggal Bekas item yang Bundle Yang terlalu dalam Itu memang Agak lama ya Kayaknya Karena sampai sebulan pun Belum dalam Oke guys Kira-kira itu aja Review aku kali ini Tentang Cloverani Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semua Thank you so much for watching Terima kasih sudah menonton Jangan lupa komiskan Kalian suka dengan videonya Klik like-nya Yang belum subscribe Di subscribe Di share Di komen Kasih aku ide Dan masukkan kira-kira Kalian mau aku bikin video Tentang apa lagi Please komen di bawah Dan di follow juga Instagram aku yang baru Di Tidit PR Bye bye See you on my next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax